Intro TK Paut Silo Kalibobo gelar perkenalan lingkungan sekolah Pemirsa Yayasan Pendidikan Kristen Paut Silo Kalibobo yang beralamat di Jalan Marta Tiahau Kalibobo Nabire pada Kamis 18 Juli 2024 Mulai melaksanakan kegiatan sekolah dengan memberikan pengenalan lingkungan sekolah kepada murid baru yang bersemangat mulai masuk sekolah Dikatakan salah seorang guru yang lebih dikenal dengan Bunda Avenia Krishi Saudila Di sini ada 3 orang tenaga pengajar dan 1 kepala sekolah dan 1 staf TU dan 1 staf penjaga sekolah Dirinya merangkap menjadi tenaga kebersihan Mengingat lanjutnya Sekarang untuk pendidikan anak usia dini biayanya memang mahal Untuk itu gereja bagaimana memberdayakan kami yang ada di walaupun Basicnya bukan guru TK Tetapi bagaimana dapat membantu pihak gereja membuat paut bersama Untuk mewujudkan harapan anak-anak usia dini Harapannya ke depan mungkin dari pemerintah daerah bisa membantu pihaknya untuk mendapatkan fasilitas atau penambahan ruangan Supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan lancar dan anak-anak aktif Serta menyatu dengan lingkungan sekolah yang ada Selamat menikmati Selamat menikmati Mereka tidak lagi menangis dan punya orang tua Tapi sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah Itu harapan kami dalam kegiatan ini Di mana kami mengharapkan anak-anak juga dapat ikut serta aktif Dan juga dapat menyatu dengan lingkungan sekolah yang ada Hal ini kami mengharapkan dengan adanya paut silo Kami mengharapkan anak-anak usia dini terutama dalam jemaat kami ini Juga bisa merasakan pendidikan anak usia dini Karena mengingat sekarang untuk pendidikan anak usia dini itu biayanya memang mahal Untuk itu gereja bagaimana memberdayakan kami yang ada Walaupun kami bukan basicnya guru Tika Tapi bagaimana kami dapat membantu dalam hal ini gereja silo GKI silo membuat paut Terima kasih telah menonton!